Pertugas Kepolisian Resor Kota, Polresta Sidoarjo, memperketat mobilitas warga di wilayah perbatasan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah setempat. Kepala Polresta Sidoarjo, Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol Sumarji, pada Jumat 12 Februari di Sidoarjo, Jawa Timur, mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan uji cepat antigen kepada seluruh pengendara yang berasal dari luar Sidoarjo. Bagi mereka yang reaktif, selanjutnya dilakukan uji usap lanjutan secara bersama-sama. Dari data Polresta Sidoarjo, di titik akses masuk wilayah kabupaten tersebut, total sebanyak 430 warga dari luar kota dilakukan uji usap. Hasilnya, terdapat tiga orang yang reaktif dan harus melakukan isolasi di tempat yang disediakan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Dari pukul 07.00 sampai besok juga, setiap hari 24 jam, Polresta Sidoarjo bersama-sama dengan Porko Binda, melaksanakan kegiatan penyekatan pemeriksaan sekaligus repites antigen bagi warga yang ber-KTP luar Sidoarjo. Kita lakukan identifikasi dari rover polisi kendaraan, baik roda 2, roda 4. Setelah itu kita lihat, cek KTP-nya dan suhu badan. Ketika KTP luar Sidoarjo, maka langsung diadakan repites antigen. Selain di Waru, perbatasan Sidoarjo dengan Surabaya, pos rupa juga berada di Brambon dan Krian, perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, serta Porong, perbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jawa Timur, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.